Bleach Core 2 episode ke-13 atau total episode ke-26 dalam Arc T.Y.P.W. sudah tayang dan menampilkan beberapa adegan tambahan yang sangat keren dan megah ditampilkan dalam episode ini. Dari beberapa adegan yang tidak ada di manga, yang menyita perhatian adalah kemunculan Bankai Senjumaru Sutara. Bankai yang akhirnya menjawab pertanyaan para penikmat Bleach yang mempertanyakan apakah anggota Zero Bantai selain Ichibe memiliki Bankai atau tidak. Ternyata ada alasan anggota Zero Bantai selain Ichibe menahan melepaskan kekuatan Bankai mereka. Mereka adalah Senjumaru Sutara, Tenjiro Kirinji, Kirio Hikifune, dan Oetsu Nimaya. Mereka berempat menjadi Zero Bantai melakukan segel perjanjian darah. Segel ini ada di sebuah ruangan, wujudnya seperti bulatan kipas dengan lambang setiap Zero Bantai. Dan masing-masing di sampingnya terdapat lilin yang menyala. Dan di belakang, ataupun di tengah-tengah di bagian belakang, ada lingkaran besar dengan gabungan keempat lambang Zero Bantai. Saat tiga anggota Zero Bantai mengorbankan diri mereka, nyala lilin akan padam dan lambang mereka akan hilang baik di lingkaran kecil maupun lingkaran besar. Bagi satu anggota Zero Bantai yang tetap hidup, maka lilin tetap menyala dan lambang Zero Bantai miliknya tidak menghilang. Setelahnya, Senjumaru Sutara mengeluarkan energi spiritual yang menyelimuti dirinya, menandakan bahwa dia bisa menggunakan kekuatan yang sesungguhnya. Itu tanda bahwa sebagai pengganti tiga nyawa, segel perjanjian darah telah dilepaskan. Selama ini, anggota Zero Bantai menyegel dan Pakuto sejati mereka dan mengikat hidup mereka satu sama lain. Karena kemampuan mereka bisa mengguncang tiga dunia dan langit hanya dengan menggerakkan lengan mereka. Kembali ke Bantai Senjumaru Sutara. Bantai Senjumaru Sutara bernama Satatsu Karagara Shimagarami Nosuji. Saat diaktifkan, tidak nampak Zanpakuto Senjumaru. Keenam lengannya menekuk lurus ke arah belakang. Kemudian, area berubah menjadi lebih gelap. Muncul mesin atau ala tenun raksasa dan gulungan kain merah menggelinding membentangkan kain. Kain merah juga mengepung standriter dan akhirnya banyak kain dengan berbagai warna yang mengelilingi mereka. Layaknya ala tenun, maka banyak sekali bergelantungan kain berbagai warna dan motif. Bahkan ada kain yang sampai ke lantai. Setelah Senjumaru mengucapkan kata tepuk dan berdering yang mempengaruhi para standriter, Bantai Senjumaru memiliki teknik pola kematian terapung 6 warna. Memiliki 6 jenis teknik yang berbeda-beda. Saat Senjumaru mengurai benang pertama, dia akan memiliki banyak mata. Bila lawan memandang balik, maka matanya akan hancur. Sebelumnya, kain-kain Senjumaru membentuk segi delapan yang mengurung lawannya. Kain-kain tersebut layaknya cermin yang memantulkan bayangan lawan maupun Senjumaru. Saat Senjumaru mengurai benang kedua, tidak ada lawan yang akan berdiri di hadapan sirah baja. Muncul duri-duri keemasan dari pijakan kaki yang melukai kaki lawan dan sirah besi warna keemasan yang menjebak dan menghancurkan lawannya. Saat Senjumaru mengurai benang ketiga, lantai berubah menjadi pasir hitam. Membuat lawan terluka saat Senjumaru menarik lawannya ke dalam pasir sampai seluruh tubuh lawannya tenggelam. Saat Senjumaru mengurai benang keempat, lawan menjadi bantal yang membeku. Bila lawan telah masuk, maka tidak akan bisa keluar lagi. Pertama-tama, kedua lengan dan kaki lawan dililit kain sampai tidak bisa bergerak. Kemudian dengan cepat, area dan anggota badan lawan membeku sampai seluruh tubuh. Saat Senjumaru mengurai benang kelima, lawan akan terbakar di ladang. Tidak ada jalan untuk keluar sampai lawan terbakar menjadi abu. Saat Senjumaru mengurai benang keenam, bintang-bintang malam yang gelap akan menangkap dan melenyapkan lawannya. Bintang yang dikenal sebagai bintang kematian. Penyajian bankai ini menurut aku sangat megah dan sudah pas. Namun yang masih menjadi pertanyaan, apakah bankai Senjumaru bersifat mempengaruhi area layaknya bankai Kapten Kyoraku dan Kapten Hirako yang bisa mempengaruhi lawan maupun kawan. Sehingga sebelum mengaktifkan bankai ini, Senjumaru Sutara harus memastikan apakah ada kawan atau rekan yang dekat dengan area jangkauannya. Menurut kalian, apakah bankai Senjumaru Sutara ini bisa membedakan antara lawan ataupun kawan? Share di kolom komentar ya. Dan terima kasih. Terima kasih.